selamat menikmati Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini waktu ini kesempatan ini kita masih mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala sehingga kita diberi kemudahan diberi kelonggaran, kekuatan dan kesehatan itu merupakan nikmat dan rahmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala yang wajib kita bersyukur kepada Allah kalau kita bisa bersyukur kalau kita pandai bersyukur kepada Allah maka Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan tambahan dari kenikmatan-kenikmatannya itu kata Allah di dalam Al-Quran jadi la'in syakartum jika kalian bersyukur la'azi dan nakum aku tambahi nikmatnya aku akan tambah kepada kalian nikmatnya kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah terlebih lagi kita mempelajari dinul islam kita mempelajari islam dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis nabi sallallahu alaihi sallam kita mendengarkan kita membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis nabi sallallahu alaihi sallam agar kita ini menjadi orang-orang yang mulia dihadapan Allah ta'ala agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa dan itulah diantara tujuan kita mempelajari dinul islam jadi Allah menjelaskan Allah menerangkan kepada manusia ayat-ayatnya itu Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi sallam juga menerangkan di dalam hadis-hadis beliau dari ayat-ayatnya Allah la'allahu yatakun supaya mereka itu menjadi orang yang bertakwa jadi kita belajar kita mempelajari dinul islam ini diantara maksud dan tujuan yang sudah kita ketahui adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa inna akromakum inna akromakum kata Allah sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian diantara manusia ini yang paling terhormat paling mulia menurut Allah itu tidak diukur dengan jabatan tidak diukur dengan kekuasaan tidak diukur dengan orang itu punya kekayaan jadi kemuliaannya bukan karena harta kekayaannya rezeki yang berada di tangannya melimpah ruah tidak yang paling mulia dihadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada kepada Allah nah supaya kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah maka kita harus melonggar-longgarkan hati dan diri kita ini untuk mentaati Allah dan Rasulnya untuk mentaati perintah-perintahnya Allah perintahnya Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita belajar untuk bersabar mempelajari dinul Islam agar kita mengerti Islam dengan benar itu supaya kita ini bersabar Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana Sa'ad bin Abi Wakos Malik bin Uhad bin Abdi Manat dan seterusnya salah seorang sahabat Nabi ketika diuji oleh Allah dengan musibah Al-Marat yaitu sakit maka beliau dijenguk oleh Rasulillah Sallallahu Wali Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Sallam itu kalau menjenguk orang yang sakit memberikan sesuatu yang membahagiakan kepada orang yang sakit walaupun orang yang sakit itu merasakan pedih susah dan sengsaranya sakit itu tetapi Rasul itu berusaha untuk menghibur diantara beliau ketika mendatangi sahabat itu di dalam riwat yalan itu beliau mengatakan laba sat tohurun laba sat tohurun oh ini tidak apa-apa sakit yang seperti ini biasa jadi ada sakit ada sehat jadi ada susah ada senang nah ketika diujul sakit beliau mengatakan laba sat tidak apa-apa ini adalah penyuci jadi kalau orang itu diberi ujian oleh Allah berupa sakit maka dia akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya dengan sebab sakit sakitnya jadi kalau dia mau bersabar orang orang yang sakit itu itu bersabar atas yang dideritanya maka akan menjadi pembersih akan menjadi penyuci dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan dosa-dosa diperleng ujian sakit itu yang berdasar sabar kok tidak waras waras dikai lorong kok tidak waras waras yang menarik dosa-dosa katah yang menarik dosa-dosa katah mulanya dikai ujian tidak waras waras dokter satu ke dokter yang lain dari tabib ke tabib yang lain dari obat ini dan obat itu kok belum sembuh karena kesembuhan itu datangnya dari Allah bukan dari sebab dokter tabib atau obat bukan itu hanya ikhtiar kita saja kalau Allah memberikan kecocokan kalau Allah memberikan judul walaupun dengan minum air putih itu bisa sembuh kalau diberi kecocokan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau Rasulullah salam itu mendatangi orang yang sakit beliau menghibur buatan malah membuat orang yang sakit merasa sedih dan susah yang sakit kata sambati terus tidak waras waras tidak didunggak apa yang waras sakit itu perlu hiburan misalnya sambati kita mendengarkan seperti itu wah sambati saya mati saja cepat malah didunggak malah sedih susah ini tidak bisa waras ini ini soalnya lorong 6 6 ini tambah sakit tambah parah jadi adabnya kalau kita ini menjenguk atau mendatangi orang yang sakit dari saudara kita ini kita menyampaikan kebaikan kebaikan hiburan kebaikan kepada al-ma'ud orang yang dijenguk orang yang sakit kemudian diingatkan bahwa itu adalah diantara kifar tebusan atau penebus dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan bagi orang yang beriman demikian jadi ketika diuji oleh Allah dengan sakit dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia itu mau sabar ini sabar sabar karena akan menjadi kebaikan itu kalau bisa mensikapi dengan baik juga bersyukur ketika nikmat didapati kemudian bersabar ketika musibah menimpa kemudian Rasulullah s.a.w. juga memberikan contoh mendoakan orang yang sakit jadi kalau yang kita jenguk dalam keadaan sakit kita doakan Allahumma robban nas ad hibil baksa wasfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an layu wadiru sakoma kalau kalau ini perlu mengajari lepas 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 set hantar ya Allah Allahumma robban nas Allahumma robban nas ad hibil baksa wasfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an layu wadiru sakoma sifa'an ya ini yang saya tidak saya saya yang saya beritahu ya Allahumma afihi Allahumma afihi fi badanihi fi badanihi apa lagi Allahumma afihi fi badanihi Allahumma afihi fi badanihi wabashorihi wasam'ihi la ilaha ila antah ini pendek ini bu hampir Allahumma afihi fi badanihi bu apa lagi nah itu di antara sunah sakat tulisannya sakat tiwaw sedang itu ya Allah sembuhkanlah dia ya Allahumma afihi sembuhkanlah dia ya Allah fi badanihi pada badannya yang diuji sakit pada badannya wasam'ihi dan diuji sakit pada telinganya gangguan telinganya yang diuji sakit pada gangguan penglihatannya ya Allah la ilaha ila anta tidak ada sesembahan tidak ada Tuhan kecuali engkau kita berdoa kepada Allah itu adabnya mendoakan kepada orang yang sakit oke joneh ditulis ya mau ditulis jenengan setor WA mau jenengan setor WA kumputan gak jadi jadi itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita ketika kita ini diuji oleh sakit kita berusaha untuk bersabar dengan musibah sakit itu dan menjadikan musibah sakit itu sebagai peluang untuk mendapatkan rida dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sabarnya itu akan dikancar ikhtiarnya juga akan diberi pahala oleh Allah kita berusaha untuk berobat ke dokter atau ke tabib atau pijat atau apa terserah usaha kita asalkan benar maka ikhtiar kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah ta'ala kemudian yang kedua di pertemuan sebelumnya juga sudah diterangkan kepada kita bahwa Allah Allah ila ujirta alaiha hatta matajah alufi fi imra atika jadi sodakoh sodakoh itu kalau ditunaikan dikerjakan Dengan niat tujuan Untuk mencari ridho Allah Mencari ridho nya Allah saja Jadi menginfakkan harta Untuk mencari ridho Allah Berarti ikhlas Maka ujirta alaiha Akan diberi pahala Nanti di akhirat Akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala Walaupun Seorang suami itu Memasukkan sesuatu Satu suapan dari makanan Kepada mulut Istrinya Itu juga akan diberi pahala Jadi ketika Seorang suami itu memberikan Nafakoh kepada istrinya Setiap dia mengeluarkan Hartanya diberikan kepada istrinya Niatanya ditata Karena Allah Karena mencari ridho Ridho Allah maka dia akan Diganjar Asalkan sodakoh Yang sudah dia kerjakan Infak yang sudah Dikeluarkan itu Tidak dibatalkan Pahalanya Di waktu itu Atau di hari-hari berikutnya Sebab ada yang bersodakoh Tapi pahalanya itu hilang Ada orang itu Menunaikan sodakoh Menunaikan sodakoh Tapi dia tidak mendapatkan pahala Pahalanya itu batal Sia-sia Yang disodakohkan itu Bermanfaat Bagi yang diberikan Tetapi yang bersodakoh Tidak mendapatkan pahala Tidak mendapatkan kebaikan Dibatalkan Gara-gara apa? Nah itulah Yang disebutkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Wahai orang yang beriman Janganlah kalian Membatalkan Pahalanya sodakoh Kalian Berarti Tidak ada Pahalanya Tidak ada nilainya Di hadapan Allah Batalnya pahala Tidak mendapatkan kebaikan Sama sekali itu Bilmani Yang pertama Itu dengan Ungkit-ungkitan Kalau bahasa kita Apa nge? Undat-undat Jadi apa yang sudah kita berikan Kemudian kita undat-undat Undat-undat nge? Diomong nih menek Diudal Kebaikan-kebaikannya Sodakohnya Infaknya Zakatnya Dermanya Itu dibicarakan Diungkit-ungkit Kemudian yang kedua Itu Wal-agha Mengatakan Sesuatu yang Menyakitkan Membuat gangguan Dengan ucapan Jadi ketika Dia sudah berbuat Baik Dia bersodakoh Dia ungkit-ungkit Sodakohnya itu Kemudian dia Mengatakan Kepada orang Yang dia Sodakohi Dengan perkataan Yang membuat Orang itu sakit Hati Maka Orang yang bersodakoh itu Tidak mendapatkan Pahala Sama Sekali Ibaratnya begini Awakmu itu Raruh Railing Kaitannya Sukses Ini Sopo Maksudnya Yang Dating Awakmu ini Sopo Ya awakmu Maksudnya Misalnya Jadi Jadi diungkit-ungkit Diundat-undat Maksudnya Yang keemangan Awakmu itu Sopo Kira-kira Ini Tidak dikeemangan Awak Awakmu Jadi Apa Misalnya Jadi Ungkapan-ungkapan Seperti itu Berupa Ungkitan Ungkitan Atau Undat-undatan Itu Membatalkan Pahala Sodakohi Nah Bisa saja Itu terjadi Karena apa Kemarahan Karena Mungkin Hatinya Merasa Sakit Contohnya Seperti Abu Bakar Asitik Ketika Beliau itu Setiap Hari Memberikan Jatah Sodakoh Kepada Mistah Setiap Hari Dijatah Makanan Setiap Hari Dijatah Dari Sodakohnya Abu Bakar Asitik Kemudian Suatu ketika Ada Berita Hadis Sulifki Cerita Kebohongan Istrinya Nabi Aisyah Radiyallahu Anha Dituduh Selingkuh Niku Aisyah Dituduh Selingkuh Gara-gara Pulang Dari Peperangan Itu Aisyah Tertinggal Kemudian Tahu-tahu Berjalan Bersama Dengan Seorang Pemuda Laki-laki Tampat Kemudian Dihembuskan Oleh Orang-orang Munafik Bahwa Aisyah Radiyallahu Anha Telah Melakukan Perseling Perselingkuhan Nah Itu Tersebar Tersebar Dan Banyak Orang Yang Ikut Menyebarkan Dan Salah Satunya Adalah Nistoh Ini Nah Kemudian Abu Bakar Yang Mengetahui Bahwa Orang Yang Diberi Setiap Hari Jatah-jatah Makanan Atau Sodakoh Atau Infah Seketika Itu Juga Abu Bakar Merasa Tidak Enak Abu Bakar Marah Akhirnya Memberhentikan Sodakoh Sodakohnya Mulai Saat Ini Saya Berhentikan Sodakoh Saya Kepadamu Kemudian Turunlah Ayat Sebagai Teguran Niat Tujuan Sodakoh Ambil Masalah Ini Urusannya Betul Sodakoh Saya Ikhlas Jadi Kepada Siapapun Kepada Orang Yang Kita Suka Orang Tidak Kita Suka Asalkan Kita Ikhlas Karena Allah Tetap Akan Mendapatkan Nilai Pahala Nah Itu Juga Yang Diajarkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Kalau Kita Memberi Sesuatu Kepada Orang Lain Supaya Hati Kita Benar-benar Ikhlas In Nama Nuta'imukum Li Wajahillahi Lan Nuri Dumingkum Jazahan Walah Sukuran Saya Memberi Makan Saya Bersodakok Saya Berinfat Saya Mengeluarkan Sesuatu Dari Harta Saya Atau Harta Kita Ini Lanuri Dumingkum Tidak Tidak Mengharapkan Dari Kalian Itu Jazahan Balasan Walah Sukura Dan Tidak Juga Ucapan Terima Kasih Jadi Itu Yang Diajarkan Oleh Allah Kalau Kita Ini Mengeluarkan Harta Itu Harus Benar-benar Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Tidak Ingin Berharap Balas Jazahan Aku Ngekai Awamu Kudu Ngekai Nah Ini Jeneng Sodak Bowo Lihat Kalau Jeneng Bowo Ditulis Soalnya Apa Engkau Kudu Bo Bowo Ini Sodak Bowo Kalau Kita Mau Sodak Infa Atau Zakat Dari Sebagian Rezeki Kita Kita Berikan Untuk Jalan-Jalan Kebaikan Lanuri Dumingkum Jazahan Tidak Mengharap Balasan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Wala Syukuro Tidak Mengharapkan Ucapan Terima Terima Kasih Tidak Mengharapkan Ucapan Terima Kasih Mari DKI Meneng Kok Enggak Ngomong Matur Ini Jenengin Jalok Jalok Ucapan Terima Terima Kasih Walaupun Tidak Diberi Ucapan Matur Suwun Tidak Ada Masalah Angen Loh Gini Kita Memberi Sesuatu Moro-moro Plung Ditinggal Tidak Matur Suwun Tidak Ngomong Pie Pie Kadang Kita Malah Yang Marah Tidak Tidak Ngomong Matur Tidak Ngomong Matur Suwun Nah Islam Mengajarkan Tidak Perlu Kita Mengharapkan Ucapan Terima Terima Kasih Itu Dalam Surat Al-Insan Tadi Saya Memberikan Makan Ini Memberikan Bersodakoh Ini Liwajah Hilahi Karena Allah Karena Allah Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kalau Kita Bersodakoh Kalau Kita Menginfakkan Harta Itu Tidak Karena Allah Ta'ala Itu Mus Pro Tuas Amil Atun Nasibah Sia-sia Amalan Kita Tidak Ada Kebaikannya Sama Sekali Ibaratnya Ada Batu Yang Hitam Di Atasnya Itu Ada Debu Kemudian Ada Hujan Yang Sangat Deras Maka Tidak Tersisa Sama Sekali Bersih Hilang Semuanya Tidak Ada Kebaikannya Tidak Ada Paha Pahalanya Maka Seorang Suami Yang Menafkahkan Membelanjakan Hartanya Kepada Istrinya Itu Pertama Jadi Kewajipan Yang Kedua Mendapatkan Nilai Kebaikan Di Hadapan Allah Tidak 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 Hanya Satu Suapan Ini Asal Ganjaran Apa Malik Diparingi Yang Kata Ujir Tidak Pahalanya Malah Besar Itu Yang Bapak Bapak Ini Belanja Seng Lohan Tidak Pahalanya Apa Apa Jumlah Kata Belanja Tidak Pahalanya Gede Apa Belanja Kata Tidak Tidak Ujir Tidak Masa Allah Itu Yang Diajarkan Oleh Allah Kepada Kita Nah Kemudian Kita Lanjutkan Hadis Yang Ketujuh Wa'an Abi Hurairata Abdir Rahman Ibn Sohrin Radiyallahu Anhu Kola Kola Rasulullahi Sallallahu Aleyhi Wassalam In Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi Layang Duru Tidak Akan Memperhatikan Tidak Akan Melihat Ila Ajasamikum Kepada Fisik Kalian Jasad Kalian Allah Itu Tidak Melihat Fisiknya Tidak Melihat Dohir Dohirnya Walailah Suarikum Dan Tidak Juga Melihat Kepada Bentuk Kalian Walakin Yang Duru Ilakulubikum Wa'akmalikum Tetapi Allah Itu Akan Memandang Allah Akan Melihat Memperhatikan Kepada Hati Hati Kalian Dan Juga Amal Amal Kalian Dalam Hadis Ini Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Yang Namanya Pahala Atas Amal Perbuatan Jadi Amal Soleh Yang Kita Kerjakan Itu Itu Akan Mendapatkan Pahala Itu Bergantung Kepada Hati Kita Ikhlas No Pemboten Jadi Kita Melakukan Kebaikan Kita Melakukan Amal Amal Soleh Hati Kita Ini Bagaimana Kalau Hati Kita Ini Dalam Keadaan Ikhlas Niat Dan Tujuannya Itu Benar Maka Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tetapi Kalau Hati Kita Ini Tidak Ikhlas Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Meskipun Yang Kita Lakukan Itu Adalah Amal Amal Soleh Yang Besar Kalau Kita Punya Harta Mengeluarkan Harta Yang Banyak Mengeluarkan Rupiah Yang Banyak Mengeluarkan Makanan Makanan Sodakoh Berupa Makanan Atau Sodakoh Sodakoh Yang Lain Tapi Kalau Hatinya Ternyata Tidak Ikhlas Atau Berat Hati Ya Tidak Akan Mendapatkan Pahala Kadang Tidak Sodakoh Ini Kepek Pembuatan Kita Sawan Tidak Sedak Dekat Kadang Dipar Ini Tidak 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 Dekat Tidak Dekat Lasing Tekan Dekat Akhirnya Kepeksa Kadang Kadang Sodakoh Itu Karena Keterpaksaan Atau Mungkin Sodakoh Itu Karena Sungkan Sungkan Sawangani Akhirnya Mengeluarkan Sodakoh Nah Itu Berkantung Kepada Niat Kalau Niat Kita Benar Ikhlas Karena Allah Ya Diganjar Tapi Kalau Niatanya Bukan Karena Allah Tidak Untuk Kepada Jalan Jalan Kebaikan Walaupun Secara Dohir Itu Amal Solehnya Besar Amal Solehnya Itu Banyak Tidak Ada Pahalanya Di Hadapan Allah Tidak Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Nanti Di akhirat Itu Akan Dihinakan Oleh Allah Orang Yang Mengeluarkan Hartanya Sodakoh Dari Duitnya Sodakoh Dari Makanannya Pakaiannya Atau Sodakoh Sodakoh Berupa Material Yang Lain Nanti Di akhirat Itu Akan Diungkap Oleh Allah Ta'ala Hatinya Bagaimana Sodakoh Niatanya Karena Apa Itu Nanti Akan Tampak Akan Terlihat Jadi Akan Diketahui Dengan Sendirinya Sampai Walaupun Secara Dohir Itu Mengatakan Untuk Kebaikan Tapi Allah Itu Lebih Tahu Kemudian Menjadikan Pelakunya Diseret Dan Dilemparkan Kedalam Nerah Neraka Tiga orang Yang Diceritakan Oleh Nabi Sallallahu Wali Wasallam Yang Pertama Tadi Ceritanya Punya Duit Punya Harta Disodakohkan Tapi Niatanya Bukan Karena Allah Niatanya Karena Pamreh Dunia Yang Kedua Orang Yang Alim Yang Mengajarkan Ilmunya Orang Yang Mengajarkan Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Dia Terangkan Dengan Penjelasan Penjelasan Dari Keterangan Al-Quran Dan Sunnah Itu Nanti Di akhirat Itu akan Ditanya Oleh Allah Untuk Apa Ilmu Yang Sudah Kamu Dapatkan Dia Mengatakan Ya Allah Saya Belajar Ngaji Ya Allah Saya Belajar Al-Quran Hadis Kemudian Saya Mengajarkannya Hanya Untuk Mencari Ridhumu Ya Allah Allah Menjawab Kamu Bohong Bohong Kamu Ngaji Kamu Mengajarkan Ilmu Itu Kamu Kepingin Pamreh Dari Jatah Kumanan Dari 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 Pak Ustadz Amplopi Ketok Soalnya Amplopi Dari Orang Tekani Amplopi Gede Sini Tekani Jadi Diungkap Oleh Allah Ta'ala Niatanya Bagaimana Mu'alim Orang Yang Mengajarkan Ilmu Padahal Orang Yang Mengajarkan Ilmu Itu Keutamaannya Dia Didoakan Oleh Seluruh Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Ini Itu Orang Yang Mengajarkan Ilmu Masa Allah Demikian Juga Orang Yang Mempelajari Ilmu Menjadi Orang Yang Terbaik Di Antara Seluruh Alam Khairukum Manta Al-Lam Al-Quran Wa Al-Lamahu Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Qur Al-Quran Tetapi Kalau Niatanya Tidak Karena Allah Di akhirat Nanti Akan Terungkap Jadi Kebohongan Kebohongan Apa Yang Terpendam Dan Terselimut Di Dalam Hatinya Diungkap Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Waktu Di Dunia Orang Lain Memandang Itu Orang Ikhlas Barangkali Mungkin Kita Memandangnya Ikhlas Tapi Kita Tidak Tahu Hatinya Karena Kita Belum Pernah Membelah Belum Pernah Dadahnya Dibelah Lalu Kita Tahu Ini Baik Apa Buruk Kita Tidak Tahu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Nanti Akan Menyingkap Dan Mengungkap Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Orang Yang Berjihad Orang Yang Berperang Sampai Dia Meninggal Dunia Dalam Keadaan Mati Sahid Itu Itu Pahalanya Tidak Tidak Bukan Kecuali Surga Tetapi Di akhirat Nanti Ditanya Kamu Berjihad Untuk Apa Kamu Berjihad Karena Siapa Dijawab Saya Berjihad Karena Engkau Ya Allah Untuk Meninggikan Kalimat Kalimat Agamamu Ya Allah Dibantah Oleh Allah Karena Allah Yang Tahu Hatinya Dan Tidak Bisa Dipungkiri Menolak Tidak Bisa Bohong Kamu Bohong Kamu Berjihad Supaya Kamu Dianggap Dipandang Pemberani Kamu Bersodakoh Supaya Kamu Dianggap Sebagai Ahli Derma Atau Kamu Mengajarkan Ilmu Supaya Kamu Dianggap Sebagai Orang Alim Sebagai Ulama Kiyai Kondang Pak Ustadz Misalnya Pak Kiyai Diungkap Uli Allah Ta'ala Yang Pada Akhirnya Karena Tidak Ikhlas Karena Allah Ta'ala Maka Tempatnya Di Neraka Jahan Jahan Kan Tuas Melakukan Kebaikan Amal Soleh Tapi Tidak Mendapatkan Pahala Sama Tadi Yang Sudah Dijelaskan Jangan Sampai Kita Membatalkan Pahala Dari Sodakoh Kita Amal Soleh Yang Kita Kerjakan Kita Jaga Supaya Bernilai Berpahala Di hadapan Allah Dan Itu Nanti Akan Kembali Kepada Kita Kebaikannya Men Amilah Solehan Orang Yang Beramal Soleh Orang Yang Berbuat Kebaikan Itu Fali An Fusihi Maka Akan Kembali Fali Nasihi Maka Akan Kembali Kebaikannya Itu Kepada Diri Dirinya Nah Nah Kulang Jenengan Solat Jama'an Aku Dhamal Sinten Kita Dhamal Kepentingan Ini Kulang Jenengan Kita Mengaji Kita Mempelajari Dinul Islam Ini Kepentingannya Untuk Siapa Yang Kembali Kepada Kita Masing Masing Berarti Kita Itu Butuh Amal Soleh Jadi Kita Itu Butuh Amal Soleh Jangan Merasa Kita Itu Dibu Dibutuhkan Mpun Mpun Gak Ada Rumah Rumah Dibutuh Diperlok Nek Boten Nonton Awai Gak Dati Misalnya Tidak Demikian Dengan Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Itu Kita Inilah Yang Merasa Butuh Kita Ini Yang Merasa Butuh Bukan Merasa Dibutuhkan Kita Yang Ngaji Kita Merasa Butuh Dengan Ilmu Kita Yang Mengajar Kita Merasa Butuh Dengan Pahala Dan Kebaikan Kebaikan Jadi Sama Sama Butuh Dan Itu Nanti Akan Diberikan Oleh Allah Kebaikannya Nanti Diakhir Nah Kembali Kepada Hadis Yang Ketujuh Yang Saya Bacakan Tadi Allah Itu Tidak Melihat Rupa Tidak Melihat Secara Fisik Tidak Melihat Secara Dohir Apakah Orang Yang Berbuat Kebaikan Tampak Baiknya Itu Mesti Baik Nah Ini Belum Tentu Karena Yang Dilihat Oleh Allah Ta'ala Itu Ilakulubikum Wa'akmalikum Yang Dilihat Oleh Allah Itu Adalah Hatinya Hatinya Itu Benar Apa Tidak 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 Keikh Keikhlasan Kalau Terus Belajar Untuk Menjadi Orang Ikhlas Ini Saya Contoh Sotakoh Saya Perlu Dipikir-pikir Sotakoh Saya Perlu Ditinggal Sotakoh Melayu Ini Bunti Kemudian Kalau Kita Sudah Bersotakoh Berdirma Kita Tidak Perlu Mengungkit Ngungkit Kebaikan Yang Sudah Kita Kerjakan Tidak Perlu Diundat Undat Karena Undat Untat Atau Ungkitan Itu Membatalkan Pahala Sotakoh Mungkin Same-same Kulang jenama Belajar Soalnya Niki Angel Saestu Niki Kedah Napa Niki Sungguh Sungguh Atau Serius Noto Ati Boten Sedanten Kulang jenama Sagat Ngeten Nopo Malih Pas Atini Barengan Loro Tersinggung Ngeten 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 Jogok Keikhlasan Bisa Jadi Bertahan Satu Tahun Dua Tahun Sodakohnya Tidak Diingat Ingat Tidak Disebut Baru Kemudian Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Yang Pernah Dibantu Yang Pernah Ditolong Yang Sodakohi Membuat Hatinya Sakit Baru Kemudian Keluar Ucapan Ungkitan Ungkitan Atau Undat Undat Itu Namanya Tidak Ikhlas Karena Allah Ta'ala Nah Kemudian Yang Kedua Kita Mendapatkan Pelajaran Dari Hatis Ini Hati Kita Itu Itu Harus Harus Kita Perbaiki Memperbaiki Hati Ini Lebih Diutamakan Jadi Memperbaiki Jiwa Memperbaiki Hati Itu Lebih Diutamakan Ala Amalil Jawari Daripada Amal Amal Secara Nyata Jadi Sebelum Kita Itu Beramal Sebelum Kita Itu Berbuat Supaya Ditata Terlebih Dahulu Kenapa Bu Hatinya Hati Ini Kedah Ditoto Sak Sak Jadangi Maksudnya Ditoto Niku Keikhlas Keikhlas Sebab Itu Nanti Akan Menentukan Lianna Amal Al Kolbi Musoh Hakundil A'mali Sar'iyah Karena Amalan Hati Itu Nanti Akan Membenarkan Amalan Secara Duhir Dari Amalan Amalan Sarayat Ini Jadi Ini Menentukan Makanya Di hatis Yang Pertama Yang Kita Pelajari Itu Innamal Ahmalu Bin Niat Wa Innamal Likul Limri Inma Manawa Jadi Semuanya Dari Amal Amal Soleh Kita Itu Bergantung Kepada Niatnya Kalau Baik Niatnya Dia Akan Mendapatkan Kebaikannya Tapi Kalau Niatnya Tidak Baik Dia Tidak Akan Mendapatkan Hasil Kebaikan Itu Akan Menjadi Rusak Dan Tidak Mendapatkan Pahala Maka Di Dalam Hadis Yang Kita Baca Tadi Ayah Hadis Yang Ketujuh Allah Itu Tidak Melihat Secara Fisik Secara Dohir Tapi Yang Dilihat Oleh Allah Itu Adalah Hati Hatinya Tapi Bukan Berarti Kita Punya Pemikiran Begini Yang penting Hatinya Yang penting Hati Dan Amal Jadi Kita Punya PR Kita Punya Pekerjaan Berat Memperbaiki Hati Kemudian Juga Memperbaiki Amal Apalagi Hati Itu Bapak Ibu Muslim Hati Itu Digolongkan Menjadi Beberapa Golongan Ada Hati Yang Mati Ada Hati Yang Sakit Ada Hati Yang Selamat Hatinya Orang Yang Beriman Itu Hatinya Selamat Namanya Kolbun Salim Hatinya Orang Yang Sakit Tata Setiaan Nihku Nggak ada Hati Nih 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 Loro Loro Nih 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 Penyakit Penyakit Hati Dan Penyakit Penyakit Hati Itulah Yang Menyebabkan Pelakunya Itu Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Dalam Hidupnya Ini Kenapa Karena Ada Hasa Ada Dengki Ada Ria Ada Ujuk Itu Adalah Penyakit Hati Itu Orang Yang Hatinya Sakit Itu Ketika Dia Dalam Keadaan Hasad Semerap Hasad Hasad Nihku Iri Nantan Kutawi Dengki Iri Dengki Nihku Nopo Boten Seneng Ningali Dulure Angsal Nih Nikmat Boten Seneng Kenikmatan Itu Berpihak Kepada Orang Lain Nihku Jeneng Hasa Karepi Karepi Nihku Nikmat Nihku Dipe 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 Nihkan 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 Budhal Haji Nihkan Budhal Umrah Nihkan 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 Kebaikan Kebaikan Terus Kita Merasa Tidak Suka Dan Tidak Seneng Nah Itulah Penyakit Hati Nihkan 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 Kita Punya Pekerjaan Abad Nihkan Nihkan Hasad Nihkan Wah Paling Satu Kumantar Dui Sopu Paling Dui Utangan Nihkan Dui Utangan Dui Anak Itu Urusannya Dui Nihkan Terus Nihkan 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 Belajar Hati Nihkan 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 Kemudian Ada juga Penyakit Hati Yang Namanya Sumah Atau Riyak Nihkan 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 Orang Lain Ingin Dipuji Sehingga Apa Ketika Setiap Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Kepingin Yang Lihat Itu Penyakit Nihkan 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 Gunung Api Tengah Hati Ini Orang Marem Nihkan 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 Ditontok Nihkan Nihkan Termasuk Penyakit Hati Nah Sehingga Yang Senggat Nihkan Nihkan Kepingin Disumerepi Amal Nihkan Oleh Orang Lain Nihkan Nihkan Sehingga Kepingin Selalu Tamp Kenapa Kepingin Selalu Tamp Tampil Nihkan Ingin Selalu Ketok Terlihat Selalu Berada Dalam Selalu Dalam Melakukan Kebaikan Kebaikan Kepingin Ditinggal Nihkan Nihkan Penyakit Hati Nah Kemudian Yang ketiga Hati Itu Disebut Dengan Kolbun Mayit Hati Yang Mati Itu Adalah Hatinya Orang Orang Yang Tidak Beriman Nah Kita Diajari Oleh Allah Supaya Menjadi Orang Yang Beriman Dan Belajar Untuk Menata Mengelola Hati Kita Berusaha Bagaimana Hati Kita Menjadi Baik Diisi Dengan Iman Kemudian Dengan Ilmu Dan Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itu Kita Perlu Belajar Kita Perlu Ngaji Untuk Memperbaiki Diri Kita Masing Masing Khususnya Membaguskan Hati Kita Pun Entes Yang Perlu Tangkat Takan Entes Perlu Tangkat Takan Ini Jelas Mungkin Kulauan Jenengan Diparangi Kesabaran Istiqomah Mungkin Kulauan Jenengan Untuk Diri Kita Juga Untuk Saudara-saudara Kita Yang Di Luar Sana Yang Diberi Udur Atau Diberi Musibah Atau Diuji Dengan Sakit Supaya Musibahnya Dilonggarkan Oleh Allah Ta'ala Supaya Sakitnya Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diberi Ujian Kesulitan Diberi Kelonggaran Dan Kemudahan Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Rabbana Taqbal Mina Inaka Antas Sami Alim Wadubu Alaina Inaka Anta Tawwab Rahim Allahumma Rabbana Sati Bilbaksa Wasfi Antas Safila Sifaa 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 Layu Godiru Sakoma Allahumma Afina Fibadanina Wasam Wabasorina La Ilaha Ilaha Anta Allahumma Inna Nasaluka Ilman Nafi'ah Warizukun Tojiba Wa Amalan Mutakabalah Allahumma Alik Baina Kulub Al-Mu'minin Fa Inna Hula Allah Baina Kulub Ila Anta Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Adina Fit Dunia Hasanah Wa Fil Akhir Hasanah Wa Kina Adab Banner Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh